Sementara itu, pemirsa penangkapan pemuda pelaku pedofilia yang mencabuli empat bocah berusia belasan tahun di kawasan MAUK, Kabupaten Tanggerang, Banten, berlangsung dramatis. Sementara di kota Waringin, polisi juga berhasil menangkap pasangan kekasih yang menyiksa anaknya hingga patah tulang. Setelah yakin pelaku berada di dalam rumahnya, unit reskrim Polsek MAUK langsung mendobrak dan menyergap seorang pemuda pelaku pedofilia yang mencoba kabur melalui pintu belakang rumahnya di kawasan MAUK, Kabupaten Tanggerang, Banten. Meski sempat berontak, tersangka ini akhirnya pasrah dan mengakui perbuatannya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, predator anak ini kemudian dibawa ke Polsek MAUK bersama para bukti satu unit telepon kegam dan satu buah body lotion yang digunakan pelaku saat melakukan aksi cabulia. Dari pemeriksaan terungkap, modusi yang dilakukan pelaku untuk mencari korban melalui media sosial Facebook dengan mengaku memiliki ilmu gaib dan mengatakan bahwa ada hantu yang menempel di korban. Korban yang percaya kemudian diajak bertemu untuk melakukan ritual pengusiran hantu dan saat itulah aksi pencambulan terjadi. Korban ini rata-rata masih di bawah umur semua mereka. Jadinya banyak yang terperdaya dan akhirnya karena masih di bawah umur korban akhirnya enggan untuk melapor. Sementara di Sampit, Kabupaten Kota Waring Itibur, Kalimantan Tegah penangkapan juga terjadi terhadap seorang kekasih pelaku penyiksaan anak yang akan melarikan diri dari kota Sampit menuju Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Yete yang merupakan ibu kandung korban mengaku kesal dan menganiaya anak kandungnya karena kerap ditegur. Sementara pelaku AT yang kekasih, Yete mengaku sengaja menganiaya korban agar Yete membencinya dan mengakhiri hubungan mereka. Berawal dari informasi masyarakat, viralnya di media sosial bahwa ada seorang anak berusia 6 tahun menjadi korban kekerasan yang kita duga dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan Alhamdulillah dapat diamankan oleh kawan-kawan di Polda. Selain fokus terhadap penanganan kasus, Polaris Kota Waringi Timur juga fokus terhadap kesembuhan kesehatan dan trauma psikologis korban. Rencananya korban mengalami patah tulang lengan kirinya tersebut akan dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara di Palangkaraya untuk menjalani operasi tulang. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringi Timur, Kalimantan Tegak, Norman Syah, Anyus melaporkan.